Kita ke informasi lainnya, Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 4 infrastruktur dengan total biaya pembangunan 1,26 triliun rupiah di Kota Bandung, Jawa Barat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan 4 infrastruktur dengan total biaya pembangunan mencapai 1,26 triliun rupiah untuk mencegah banjir dan bangurai kemacetan di Kota dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tiga di antaranya merupakan proyek penanggulangan permasalahan banjir di kawasan Bandung, antara lain kolam retensi Andir, kolam retensi Ciyoteng, dan Floatway Cisangkui. Sedangkan flyover Kopo yang berada di Kota Bandung menjadi solusi memecah masalah kemacetan di jalur nasional Soekarno-Hatta. Pemerintah mengucurkan anggaran 632 miliar rupiah untuk sodetan Cisangkui, kemudian 204 miliar rupiah untuk kolam retensi Ciyoteng, dan 142 miliar rupiah untuk kolam retensi Andir. Sedangkan untuk memperlancar lalu lintas dan mengulai kemacetan di Kota Bandung, pemerintah telah membangun flyover atau jalan layang Kopo senilai 288 miliar rupiah. Jadi ada tiga yang akan kita resmikan, yaitu Floatway Cisangkui, kemudian kolam retensi Ciyoteng, dan yang di sini kolam retensi Andir. Untuk yang Cisangkui, ini menelan anggaran 632 miliar. Yang kolam retensi Ciyoteng, 204 miliar. Yang kolam retensi Andir yang di sini, 142 miliar. Dan untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandung dan memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Bandung, juga telah dibangun flyover Kopo senilai 288 miliar. Totalnya yang telah dibangun oleh pemerintah pusat di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung, sebesar 1,26 triliun rupiah. Infrastruktur pengendali banjir seperti Sodetan Cisangkui, kolam retensi Ciyoteng, dan kolam retensi Andir diproyeksikan dapat mengurangi 81 persen gedangan banjir di Balai Endah dan Dayakola. Berbagi sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!